Proses seleksi CPNS Sejen DPR RI tahun anggaran 2023 masih berlangsung yang akan memasuki tahap seleksi kompetensi bidang atau SKB. Adanya kecurangan pada seleksi CPNS tahun 2021 yang mengakibatkan banyak peserta didiskualifikasi menjadi perhatian Sejen DPR RI agar tidak terjadi hingga seleksi CPNS tahun 2023 selesai. Deputi bidang persidangan Sejen DPR RI Supri Hartini menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dan menggandeng BKN untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan selama seleksi CPNS Sejen DPR RI tahun 2023. Sejen DPR RI ingin menciptakan proses seleksi yang bersih dan semakin baik setiap tahunnya. Ini otomatis Sekretar Jenda DPR RI juga melakukan koordinasi dengan BKN dalam rangka mengupayakan tidak terjadi hal yang sifatnya administrasi dan sebagainya. Dan kita berharap mudah-mudahan Sekretar Jenda DPR RI dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian proses seleksi ini dengan baik dan lancar. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Sejen DPR RI, Asep Saifullah, juga menegaskan tidak ada tindak kecurangan yang diperbolehkan dalam seleksi CPNS Sejen DPR RI tahun ini. Terlebih lagi, proses seleksi dilaksanakan dengan sistem kuat yang ditunjang oleh BKN. Ya komputeris, jadi udah sistem otomatis, sistem yang ngebaca. Karena soal pun acak kan, kiri kanan pun tidak akan bisa. Kalau kita mau mencurangi berarti kan sistem, mencurangi sistem. Itu kan nggak mungkin. Vincent Aldi di VR Parlemen melaporkan.